Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dianu Jayanti Mahasiswa PPG 2020 Universitas Pasun dan Bandung Selamat mengaksikan video PPL 2 Yang telah saya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya budian ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Masih semangat? Semangat Semangat ya? Ya Coba senyum giginya kelihatan Sudah pada gosok gigi? Sudah mandi? Sudah Sudah Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini Coba Mas Farid dipimpin doa Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini Berdoa Dimulai Berdoa selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana kabarnya hari ini? Baik 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 Sehat ya? Sehat Tetap semangat Belajar dari rumah Karena memang sekarang masih dalam keadaan daring ya Masih dalam masa pandemi Kalian harus tetap semangat Walaupun kalian harus belajar mandiri secara daring di rumah Nah Anak-anak jangan lupa Tadi sudah absen belum pada Google Form yang sudah berdian share di grup? Sudah Sudah absen ya? Ya Sudah absen Kalau ada yang belum absen Nanti silahkan absen setelah pembelajaran ini berakhir Nah Selanjutnya Tadi sudah download LKPD yang boleh share di grup? Di grup kalian? Tambahan ajarnya sudah di-download belum? Sudah 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 belajar? Sudah 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 terlihat? Sudah Sudah Hari ini kita belajar tentang apa? Anak-anak Sistem gerak pada manusia Sistem gerak pada manusia Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran hari ini Kemudian harapkan kalian dapat menganalisis struktur tulang pada manusia Yang kedua, kemudian harap kalian dapat membandingkan macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan jenisnya Lalu yang ketiga, melalui pengamatan video percobaan Kalian budian harap dapat membuat kesimpulan dari hasil percobaan dengan tepat Nah, anak-anak, coba kalian lihat animasi apa ini? Orang sedang apa? Orang sedang Yang paling kiri, orang sedang? Berlari Berlari, yang tengah ini orang sedang? Berjalan Berjalan Lalu yang ini, yang paling kanan? Lompat 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 Nah, kenapa orang ini bisa berlari? Bisa berjalan, bisa melompat Kenapa bisa seperti itu? Karena orang memiliki Tulang Iya, karena orang itu memiliki tulang Jangan takut untuk menjawab ya Salah tidak apa-apa Oke, selanjutnya Bagaimana Kalau seseorang itu tidak memiliki tulang? Bagaimana bentuknya? Bentuk Bentuk Coba kalian bayangkan Ini adalah Apa? Balon Balon Jika diisi udara Ini bayangkan seperti manusia Nah, jika balon ini tidak ditiup Maka bagaimana? Tidak bisa berdiri te? Tegak Nah, itu adalah gambaran Jika orang atau manusia tidak memiliki Rangka atau Tulang 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 Oke, selanjutnya Ini gambar apa anak-anak? Tengkora Kerangka manusia, Bu Iya, kerangka manusia Kerangka Iya, kerangka manusia Apa sih fungsi dari rangka manusia? Siapa yang tahu? Memberi pastur tubuh Betul, iya Memberi pastur tubuh Selanjutnya, siapa lagi? Tempat melekatnya otot Iya, Putri, betul Tempat melekatnya otot Apa lagi? Seperti yang pasif Iya, betul Sebagai alat gerak pasif Nah, di sini adalah fungsi dari rangka manusia Bisa kalian baca Jadi, fungsi rangka Yang pertama, memberikan postur tubuh Yang kedua Tempat melekatnya otot Yang ketiga adalah Perlindungan organ-organ dalam Contohnya apa? Tulang itu Melindungi Jantung Melindungi Hati Melindungi Haru-paru Jadi, organ dalam kalian itu Di Lindungi oleh Tulang Tulang Selanjutnya, sebagai alat gerak pasif Yang kelima Menunjang tegaknya tubuh Yang keenam Tempat pembentukan sel-sel darah merah Lalu, selanjutnya Sebagai tempat menimbun Mi Viral Oke Yuk, sekarang Ini gambar apa? Apa perbedaan dari gambar A Dan gambar B Siapa yang tahu? Yang A gambar anak Yang A gambar Yang B Kerangka bayi Kerangka bayi Yang A gambar kerangka bayi Lalu yang B adalah Kerangka orang dewasa Kerangka orang Dewasa Siapa yang tahu perbedaan yang lain? Kerangka bayi Jumlah tulangnya yaitu 300 tulang Sedangkan Kerangka dewasa Memiliki 206 tulang Iya Kalau kerangka bayi Tulang bayi Itu ada 300 tulang Sedangkan Tulang dewasa Ada 206 tulang Ada lagi yang tahu perbedaannya Dari bagaimana kalau tulang bayi Kalau anak-anak Itu Kalau kalian lihat Kepalanya Masih Lentur enggak? Iya Iya Coba kepala kalian dipentokkan ke tembok Eh Jangan ya Coba dipegang kepalanya Teras Iya Jadi Kebanyakan anak-anak Itu memang Tulangnya Masih bersifat tulang karti Bagu Atau tulang Rawan Kalau orang dewasa Itu kebanyakan tulangnya Sudah menjadi tulang Keras Selanjutnya Silahkan kalian perhatikan Video berikut Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Perhatikanlah tulang ini Perhatikanlah tulang ini Struktur tulang dibagi menjadi tiga bagian Yaitu epifisis proksimal Diavisis dan epifisis distal Umumnya epifisis tersusun dari jaringan spons yang ringan Sedangkan diavisis umumnya tersusun dari jaringan tulang yang kuat dan keras Ketika Anda menyentuh telinga Anda Anda dapat merasakan bagian ini sangat lunak Hampir seluruh bagian tulang telinga tersusun dari tulang rawan Anak-anak sudah dilihat ya tadi videonya Sudah Nah kenapa disini tulang itu keras Ada yang tahu Karena mengandung kalsium dan kosfat Ya karena tulang itu mengandung kalsium dan kosfat Apakah semua tulang itu keras Tidak Bu Ya Fanny kenapa tidak Fanny Karena masih ada tulang rawan Iya karena ada tulang rawan Contohnya apa Fanny Tulang pengupil Tulang hidung Iya tulang hidung Coba pegang hidung kalian Itu tulangnya lunak atau keras Tulangnya lunak Selanjutnya ada tulang Ya tulang daun telinga Ya tulang daun telinga Coba daun telinganya Masih ada Anda Dipegang Lunak ya Masih Masih Iya Selanjutnya ada struktur tulang Coba siapa yang bisa tadi menyebutkan dari video struktur tulang Siapa yang tahu struktur dari tulang pada gambar tersebut Nomor satu itu apa Cakra Epi Pisces Yang kedua Tulang spon Iya tulang spon Yang ketiga Rongga sum-sum tulang Rongga sum-sum tulang Yang keempat Endosteum Iya endosteum Lalu yang kelima itu adalah Artikulasi Artikulasi Oke selanjutnya Ada macam Macam tulang Berdasarkan bentuknya Yang pertama ada Tulang Tulang pipa Tulang pipa Bagaimana sih Untuk tulang pipa Seperti pipa Dengan kaki ujung yang membulat Iya seperti pipa Pinter Mbak Putri Jadi seperti pipa Dengan ujung yang membulat Ini adalah gambar tulang pipa Contohnya apa tulang pipa Tulang lengan atas Tulang hastal Tulang penguat Iya betul Tulang paha Tulang atas Ada tulang paha Oke selanjutnya Ada Tulang pipih Iya tulang pipih Apa contoh Contoh dari tulang pipih Tulang ubun Tulang bun Iya tulang ubun Nah tulang itu Bentuknya seperti apa Anak-anak Gepeng 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 Betul Atau pipih ya Selanjutnya ada Tulang Pendek Kalau tulang pendek Itu bentuknya seperti apa Kukus pendek Bentuk kukus pendek Contohnya terletak di mana Tulang pendek itu Tulang jari-jari Tulang tangan Iya tulang jari-jari Tulang tangan Ya ada tulang Ruas-ruas Tulang belakang Itu juga termasuk tulang pendek Selanjutnya Ada tulang tak beraturan Jadi bentuknya bagaimana Tidak Tidak beraturan Nah contohnya ada ini Tulang rahang Bawah Nah selanjutnya adalah Macam-macam tulang Berdasarkan Jenisnya Ada dua Yaitu tulang Keras Dan tulang Keras Tulang keras Disini Dibentuk oleh Sesat pembentuk tulang Atau osteoblast Ruang antarselnya Keras Banyak mengandung Jakut kapur Sedikit Zat perekat Sehingga bersifat Keras Dan sulang kartilago Disebut juga dengan Tulang Rawan Disini Tulang rawan Atau tulang rawan Atau tulang kartilago Merupakan Sejenis jaringan Inkat lentur Yang terdapat Di berbagai Anggota Badan manusia Tadi sudah tahu ya Contohnya tulang keras Dan tulang kartilago ya Ya Apa tadi contohnya Tulang keras pada apa Tulang Tulang paha Tulang Apa fan Tidak terdengar Tulang Lengan Atas Kalau tulang kartilago Tadi pada Daun telinga Sama hidung Ya Daun telinga Sama hidung Nah Sini Taukah kalian Bahwa tulang paha Merupakan tulang Terpanjang Dan Terkuat Tulang Itu lima kali Lebih kuat Daripada Sepotong Baja Yang beratnya Sama dengan tulang Nah Selanjutnya Kita amati Video Nah Anak-anak Silahkan Kalian Amati Video Percobaan Struktur Tulang keras Berikut Sudah terlihat Sudah Oke Silahkan Disimat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam video ini Ustazah akan Mengajak kalian Untuk Mengidentifikasi Z Penyusun Dari tulang keras Atau tulang kompak Kita akan mencari tahu Apa sih Penyusun dari tulang keras Atau tulang kompak ini Sehingga dia bertekstur keras Seperti ini Baik Ustazah sudah menyiapkan Yang pertama Tulang Ini tulang paha ayam Yang sudah Ustazah bersihkan Jadi lihat Ya Kemudian Ustazah menyiapkan cuka Ini cuka dapur Kemudian Ustazah menyiapkan Dua gelas Yang Ustazah beri label A Dan B Untuk Ustazah Berlaki air biasa Lihat Yang pertama Ustazah akan menyiapkan air Ada gelas A Gelas A Ustazah Isi dengan air Kemudian Kemudian untuk gelas B Akan Ustazah isi dengan Cuka Selamat menyiapkan air Kemudian Tulang paha ayam ini Salah satu akan Ustazah Masukkan ke air biasa Dan salah satunya Akan Ustazah Masukkan ke air cuka Karena cukupnya Karena cukupnya Suma sedikit Usahanya Masukkan air tim Dan ini sebenarnya Mereka adalah Satu paha ayam Berisi dua Dua tulang Yang lebih Sama masukkan ke air Yang Jauh Masukkan Dan cukup Kemudian Kalau sudah Kita tunggu Selama Tiga Sampai Empat Hari Setelah Empat hari Didiamkan Hasilnya Seperti ini Airnya Sama-sama Keruk Tetapi Untuk air Yang air biasa Lebih kekuningan Sedangkan Untuk yang air cuka Lebih berwarna Keruk putih Kenapa demikian? Karena Untuk yang air biasa Mikroorganismenya Lebih banyak Sehingga Lebih busuk Dan Balanya Lebih Hingat Sedangkan Untuk yang air cuka Karena dia Kondisinya asam Tidak banyak Mikroorganisme Yang Bertahan Nah untuk Teksturnya bagaimana? Mari kita bandingkan Yang pertama Kita ambil dulu Yang air biasa Ya Ini Teksturnya Dia masih Sepertinya keras Sepertinya Ini Yang air biasa Sedangkan Untuk yang air cuka Lalu Lalu Berubah menjadi Pucat Dan Dia teksturnya Menjadi Begini Bisa Dipukuk Biar lebih lentur Atau elastis Dan dia Mulai kropos Ini Ya Ya Kira-kira Zata Yang ada Di dalam Silang keras Sehingga Dia menjadi Keras Nah Untuk kalian Ketahui Bahwa Ketika Air cuka Atau Asam Asetat Atau CH3COOH Bertemu Dengan Kalsium Yaitu CaCO3 Atau Z kapur Kita menyebutnya Kalsium Tersebut Akan Bereaksi Dengan Asam Cuka Sehingga Kalau Tulang Direndam Di dalam Air cuka Maka Kalsium Akan Keluar Akan Bereaksi Dengan Air Cuka Sehingga Teksturnya Menjadi Kropos Atau Jadi Luna Begitu Nah So Kalau Ustazah Tanya Apa Z Yang Menyebabkan Tulang Menjadi Keras That's right Yaitu Kalsium Bayangkan Sekarang Kalau Misalnya Tulang Kalian Kekurangan Kalsium Apa Yang Terjadi Tulang Akan Menjadi Kropos Yang Biasa Disebut Dengan Osteoporosis Nyakitnya Dinamakan Yang Biasa Disebut Dengan Osteoporosis Well Kita Sudah Berhasil Mengidentifikasi Z Yang Menyusun Dari Z Menyusun Tulang Keras Thank you For Watching Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Oke Sudah Dilihat Tadi Videonya Sudah Sudah Lalu Sudah Sekarang Tadi Video yang Budian tampilkan Sudah Budian share Melalui Google Classroom Kalian ya Nah Sekarang Silahkan Kalian Kerjakan LKPD Yang Ada Pada Google Classroom Juga Yang tadi Sudah Kalian Download Saya Beri Waktu 15 Menit Dari Sekarang Selamat Mengerjakan Nah Anak Bagaimana Sudah Selesai Mengerjakan LKPD Sekarang Siapa Yang Ingin Mempresentasikan Hasil Dari Pengamatan Video Praktikum Struktur Tulang Keras Tadi Silahkan Yang Ingin Mempresentasikan Hasil Pengamatan Dari Video Praktikum Struktur Struktur Dari tulang Tadi Kerasan Tulang Kada Sebelum Direndam Pada Air Cuka Kada Setelah Direndam Air Cuka Tulang Menjadi Lunak Pada Air Biasa Tulang Tetap Keras Kelenturan Tulang Keadaan Sebelum Direndam Pada Air Cuka Tidak Lentur Pada Air Biasa Juga Tidak Lentur Keadaan Sudah Direndam Pada Air Cuka Tulang Menjadi Lentur Pada Air Biasa Tetap Keras Warna Air Perendaman Keadaan Sebelum Direndam Cuka Bening Pada Air Biasa Juga Bening Keadaan Sudah Direndam Air Cuka Menjadi Kurang Keruh Air Biasa Keruh Bau Dari Air Rendam Keadaan Sebelum Direndam Air Cuka Tidak Berbau Air Biasa Tidak Berbau Keadaan Sudah Direndam Air Cuka Berbau Asam Air Biasa Berbau Busuk Ata Menyengat Pengeraposan Tulang Keadaan Sebelum Direndam Air Cuka Tidak Beropos Air Biasa Tidak Beropos Keadaan Sudah Direndam Pada Air Tulang Menjadi Kropos Pada Air Biasa Tulang Tetap Keras Sudah Bu Ada yang lain Sama Semua Bagus Ya Betul Jadi Kekerasan Kekerasan Tulang Pada Keadaan Tulang Sebelum Direndam Itu Pada Air Cuka Dan Air Biasa Tetap Keras Tulangnya Tapi Dalam Waktu Empat Dari Perendaman Kekerasan Tulang Pada Air Cuka Itu Menjadi Tidak Keras Pada Air Biasa Tetap Keras Selanjutnya Untuk Kelenturan Tulang Sebelum Direndam Dengan Cuka Dan Air Itu Tetap Keras Pada Keadaan Setelah Direndam Air Cuka Tulangnya Menjadi Lentur Lentur Pada Air Biasa Tulangnya Tetap Keras Untuk Warna Air Tetap Keras Sebelum Direndam Itu Air Air Cuka Dan Air Biasa Warnanya Bening Tapi Mengalami Perendaman Selama Empat Hari Pada Air Cuka Keruh Pada Air Biasa Juga Keruh Tapi Lebih Keruh Mana Air Biasa Air Biasa Lalu Untuk Baunya Keadaan Sebelum Direndam Tidak Berbau Tetapi Setelah Direndam Selama Empat Hari Pada Air Cuka Baunya Asam Pada Air Biasa Baunya Busuk Atau Menyanget Untuk Pengeroposan Tulang Setelah Sebelum Direndam Mereka Tetap Tulangnya Tetap Keras Tapi Setelah Direndam Dengan Air Cuka Tulangnya Menjadi Kerapos Menjadi Kerapos Pada Air Biasa Tetap Keras Selanjutnya Disini Siapa Yang Ingin Menjawab Pertanyaan Yang Pada LKB Nomor Satu Saya Bu Fina Oh iya Fina Silahkan Nomor Satu Fina Kesimpulannya Yaitu Tulang Yang direndam Pada Air Biasa Tidak Mengalami Perubahan Hanya Saja Pada Air Biasa Airnya Menjadi Keruh Dan Berbau Busuk Sedangkan Tulang Yang Direndam Pada Cuka Mengalami Perubahan Warnanya Menjadi Kusam Dan Menjadi Kerapos Dan Pada Air Cuka Airnya Sedikit Keruh Dan Berbau Asam Atau Zat Kapur Yang Ada Di Dalam Tulang Beriasi Dengan Asam Cuka Mengingat Kalsium Sehingga Kalsium Keluar Dari Tulang Akibatnya Tekstur Tulang Menjadi Lunak Bagus Selanjutnya Nomor Dua Siapa Yang In Menjawab Nomor Dua Saya Bu Ya Sebutkan Nama Ya Coba Dijawab Soal Nomor Dua Abelia Fungsi Peredaman Menurut Jawabannya Yaitu Untuk Mengikat Kalsium Sehingga Kalsium Keluar Dari Tulang Dan Mengakibatkan Tulang Menjadi Lunak Iya Betul Selanjutnya Nomor Tiga Siapa Yang Mau Menjawab Saya Fia Oh Ya Fia Jelaskan Zat Apa Saja Yang Hilang Ketika Tulang Direndam Dengan Air Juka Jawabannya Zat Yang Hilang Pada Tulang Ketika Direndam Air Juka Yaitu Zat Kalsium Karena Adanya Reaksi Ada Zat Kapur Dengan Asam Suka Dengan Mengikat Kalsium Sehingga Kalsium Keluar Dari Tulang Jadi Disitu Yang Mengalami Kehilangan Tulang Mengalami Kehilangan Zat Kalsium Nomor Empat Siapa Yang Ingin Menjawab Siap Putri Valentina Silahkan Sebutkan Komponen Zat Penyusun Tulang Keras Lalu Jelaskan Alasanmu Mengapa Tulang Yang Direndam Dengan Air Cuka Menjadi Lentur Dan Kropos Zat Penyusun Tulang Adalah Kalsium Fosfat Dan Kalsium Karbonat Karena Adanya Reaksi Antara Zat Kapur Dengan Asam Cuka Yang Mengikat Kalsium Sehingga Tulang Menjadi Kropos Betul Sekali Oke Selanjutnya Nomor Lima Siapa Yang Ingin Menjawab Ya Mela Sudah Sudah Jelas Jelas Ada Yang Ditanyakan Tidak Siapa Sekarang Yang Ingin Menyimpulkan Dari Kegiatan Pembelajaran Pada Hari Ini Siapa Saya Abel Ya Abel Tetap Semangat Abel Kesimpulannya Tulang itu Dibagi Berdasarkan Bentuknya Ada Empat Yaitu Tulang pipa Tulang pipih Tulang pendek Dan tulang Tak beraturan Dan tulang Berdasarkan Macamnya Itu ada Dua Yaitu Tulang keras Dan tulang Kartik Laku Atau Tulang Iya Bagus Nah Jadi Kesimpulannya Untuk Macam-macam Tulang Berdasarkan Bentuknya Tadi Ada Tulang Pipa Tulang Pipih Tulang Tak beraturan Dan tulang Pendek Nah Sekarang Mari kita Refleksikan Dari Kegiatan Hari Ini Apa Yang Paling Kalian Sukai Paling Kalian Berminat Disini Menyenangkan Bagian Pembelajaran Yang mana Yang paling Menarik Bagi kalian Bagian Mengamati Video Praktikum Oh iya Bagian Tadi kalian Mengamati Praktikum Kenapa Fen Kok bisa Disitu Yang paling Menarik Karena Kira bisa Mengetahui Perbedaan Tulang Yang direndan Dengan Air biasa Dan Air Juka Ya Bagus Sudah Ya Nah Anak-anak Untuk Kegiatan selanjutnya Pembelajaran selanjutnya Kita akan Belajar Tentang Gangguan Pada Sistem Gerak Pada Manusia Nah Untuk Kegiatan Hari ini Budian Cukupkan Jangan Lupa Kalian Mengisi Evaluasi Yang nanti Akan Budian Share Linknya Pada Google Classroom Kalian Masing-Masing Ayo Dipimpin Doa Mbak Fia Dipimpin Doa Untuk Mengakhiri Pembelajaran Hari ini Kita Akhiri Dengan Doa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Saya Cukupkan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Salam Wabarakatuh Tetap Semangat Anak-anak Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Terima Kasih Selesai